Intro Pemisah dong, bang Ima Sekarang kita sudah berada di kantor Wana Wisata Cerik Cipendol Dan sudah bersama dengan Bapak Kusato selaku keadminator Wanawisata Curuf Setengah Gimana nih Mas Wowo? Kan kamu udah ngajak-ngajakin aku nih Nih sekarang udah saya temuin dengan Bapak Krusato Sukan enjing, Pak Sukan enjing, Barokawal, Alhamdulillah Ambilah Kulowo, Miki Candra, Pak Oh, Mbak Candra Oke, saya ingin ini? Saking Bundi Candra Saking Bundi Kami dari Dolan Banyuwas Oh, Dolan Banyuwas Saking itu, ya? Nggak, sama-sama Acara terbaru, Pak Acara terbaru, ya? Iya, Dolan Banyuwasata Nah, tadi, ini kali banyak campuran wawah Mungkin, mau campuran wawah Gimana? Tidak, pasti jauh ngapa nih Jadi gini, Pak Jadi, kami berdua itu tadi sedang jalan-jalan Oh, di penampang-penampang Terus, ketemui, Pak ada pelang Curug Cipendok Curug Cipendok Terus, kita jalan ya, Can? Tidak Kita penasaran nih, Pak Masih penasaran Pemirsa juga Mungkin masih penasaran, Pak Dibalik nama Curug Cipendok Mungkin Bapak Cruz Harto Pak Puasa Apalagi, Pak Yang enak dibanggirnya Jadi, saya mengenalkan nih Mas Candra Eh, Mbak Candra kami, Mas Mas Oh Mas Oh Jadi, ini Mulanya ngeresan Lagi selalu koordinator Wahna wisata Curug Cipendok Perum Pergutani K.P. Apalagi Mas Timur Untuk selanjutnya Apa namanya Nama saya Tribus Harto Ya Lalu, mananya Tepat sekali Untuk datang ke sini Salah satu Dari destinasi Keparowisata Yang aduk di Kabupaten Banu Mas Luar biasa Dan perlu berbangga Bahwa Curug Cipendok Ini merupakan Salah satu Air terjun Air terjun Yang tertinggi Di Kabupaten Banu Mas kurang lebih sekitar 90 meter jadi merupakan destinasi wisata, warna wisata jadi kita mengarah kepada keparusahaan antara kebetulan kita di bawah perut-perutahun kira-kira ngelakuin 180 selanjutnya jatuh wisata berkaitan kali air terjun tinggi ya Mbak Sandra 90 meter kalau terjun itu kedalamnya sampai berapa Pak? untuk saat sekarang ini agak sedikit lumayan besar ini karena kondisi kita lagi musuh hijau jadi kurang lebih kedalamannya sebenarnya itu kurang lebih antara 20-an meter 20-an meter dan Banyumas, bunuh sawah itu akhir-akhir kita merupakan kantong-kantong air salah satunya adalah dari jurus penuh pengasih air yang luar biasa yang luar biasa juruk itu air terjun air terjun nah Cipendoknya itu apa Pak? kalau Cipendok ini merupakan salah satu nama yang mana dulu itu diceritakan ketika awal bulan pembukaannya saat itu Rancina 100.000 sekitar Rancina 100.000 awal bulan masuk diceritakan kemudian ini lebih gendak ya Udah mana kalah ditambahkan ceruk Cipendok ini terkaitnya dengan Cipendok kemudian pengeri keris jadi keris itu pas ada di lobangnya ringnya jadi cincinya untuk warga disini itu kan ada pemungkinan ya Pak? nah dari Curug Cipendok itu sendiri karena kan katanya sudah ke internasional ya Pak? karena ini bisnis plan itu warganya di ikut sertakan tidak Pak? maksudnya kan kalau misal nanti ada kayak homestay gitu Pak itu sangat-sangat memungkinkan kalau berkaitan dengan bisnis plan egotism artinya itu suatu perencanaan bisnis usaha tetapi dengan apa namanya langkah-langkah yang mengacu kepada konservasi environment-nya lingkungannya tetap terjaga ada banyak hal yang bisa diberdayakan kepada masyarakat sebagai sampel antar contoh ya masyarakat bisa menanam berbagai tanaman berkaitan dengan masyarakat ini kan agro banget nih iya kan lalu kemudian terkait dengan mimpi saya juga karena keterbatasan yang di dalam ini terkait dengan peminapan saya berkaitan sekali ada semacam homestay ketika kemudian dari para pelancong para wisatawan wisatawan nusantara maupun wisman yang mungkin berkaitan untuk belajar tentang karakter masyarakat karena ada budaya kita dikatakan kepengennya ini biar tanpa harus berubah kawasan masyarakat tetap terjaga budayanya adat istiadatnya tetapi tetap meng-export tetap apa wisatawan ini bisa di punya kenangan seperti para pelancong bisa tidur bisa makan apa adanya di masyarakat itu kita merasakan betapa ada rasa empatinya ini 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 itu berapa kali kita lakukan dan kalau gila ada klik and gifnya mereka datang tidak hanya menikmati alam tetapi bagaimana sumbangsi kepada masyarakat yang ternyata alhamdulillah ada send off apa namanya sosialnya mungkin ada bantuan ke semacam masjid yang ada di sini bantuan bentuk maaf dan tada putih pacar kelompok dokter mungkin apa namanya gratis pengobatan ini kan satu yang ada take and gif mungkin nanti bisa ya pak misal pemirsa dari pihak dinas para wisata bisa memotivasi warga sekitar untuk bisa memberi motivasi dan gambaran bagaimana sih kalau misal ada komesteri di sini kepinginnya jadi tetap memfasilitasi kita tapi dengan corak yang apa adanya biar mereka juga merasakan seiring dengan peningkatan terakhir hidup tentunya nanti kan kita sesuaikan juga dengan fasilitas yang standar